Oke terima kasih sudah menyaksikan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan anggota di Microsoft team yang pertama silahkan buka portal.office.com sehingga muncul tampilan seperti ini kita tinggal klik tim dan kita tunggu sampai tampilan baru benar-benar muncul dan semua komponen yang ada di halaman Microsoft team itu sudah terpenuhi nah ini masih loading lama Oke kita tunggu sedang memuat Oke selanjutnya kita cari dulu kelas yang mau kita masukkan anggota misalnya ini kelas terakhir adalah pelatihan tanpa batas parakan pemanggung lah panjeningan bisa buka bisa diklik sebelah kiri ini dulu pelatihan tanpa batas parakan pemanggung kalau ini tidak muncul berarti panjeningan harus klik tim ini yang ada di sebelah kiri ini artinya kita akan memunculkan semua kelas yang kita kelola atau kita ikuti Oke klik saja pelatihan tanpa batas sudah muncul kemudian kita klik judul yang ada di sebelah kanan pulah tengah disini akan muncul anggota ya panjeningan bisa klik tambahkan anggota ini adalah pemilik pemiliknya ada empat Ahmad Irfan Barokah Ahmad Irfan Barokah Rahmauda Ria Putri nah bila ingin menambahkan anggota bisa klik tambah anggota ingin menambahkan siswa ya tambahkan saja siswa disini misalnya kita ingin menambahkan siapa ya alviatun misalnya alviat nutfiyah ini kita mau jadikan murid Nah kita tambahkan klik tambahkan Oh ternyata dia sudah masuk jadi anggota tim ini kalau berhasil maka akan memuncul namanya di bawah ini selanjutnya untuk menjadikan orang sebagai guru kita bisa klikkan namanya misalnya Ibnu jarir nah ini kita klik Ibnu jarir kemudian kita tambahkan kita tambahkan selanjutnya klik tutup dah berhasil itu caranya dadah nah ini buktinya sudah masuk ke darita nama pemilik iiii iiii